Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Karakteristik Muslim Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk membuat video yang insyaallah bermanfaat yaitu mengenai soal latihan PAT penilaian akhir tahun pelajaran agama Islam kelas 7 yang sesuai dengan standar kisih-kisih kurikulum 2013 Oke, ini merupakan video part ke satu, bagian ke satu Kita coba ya Nomor satu Sikap percaya juga yakin pada Allah bahwa malaikat diciptakan dari cahaya olehnya dan malaikat tersebut memiliki sifat yang taat dan patuh kepada Allah dan tidak akan pernah bermaksiat terhadap Allah Pernyataan tersebut adalah pengertian dari rukun iman yang ke A. 1 B. 2 C. 3 dan D. 4 Dan terus saja jawabannya adalah B. 2 Iman yang ke 2 Kita lanjut lagi ke nomor 2 Pak Uji selalu melakukan amal baik dan senantiasa menjauhi hal-hal keburukan meskipun Pak Uji berada sendirian dan tidak ada satupun yang melihatnya Sikap yang dicerminkan dia menjelaskan bahwa Dia telah beriman kepada malaikat A. Isropil B. Mikail C. Jibril D. Rokib dan Atid Tentu saja jawabannya adalah D. Rokib dan Atid Dia beriman kepada malaikat Rokib dan Atid Lanjut nomor 3 Malaikat yang memiliki tugas dan peranan penting dalam menyampaikan wahyu Kepada Rasul adalah A. Nakir B. Isropil C. Jibril D. Atid Jawabannya adalah C. Jibril Sebagai menyampaikan wahyu Malaikat yang menyampaikan wahyu Selanjutnya Perhatikan poin di bawah ini Senantiasa melakukan tasbih pada Allah Mempunyai jenis kelamin Senantiasa melakukan ibadah pada Allah Bisa makan dan minum Juga memiliki nafsu Dari poin-poin tersebut Sifat yang dimiliki malaikat yaitu A. 2. 3 B. 3. 4 C. 1. 3 D. 1. 4 Jawabannya adalah C. 1. 3 Lanjut lagi nomor 5 Kiamat akan terjadi dan akan menghancurkan seluruh alam semesta Allah memberikan tugas pada salah satu malaikat untuk meniup sang sakala Malaikat yang dimaksud adalah A. Mikail B. Jibril C. Rokib Dan D. Isropil Jawabannya adalah D. Isropil Sebagai peniup sang sakala Nomor 6 Siti selalu mengerti mengenai perasaan temannya Merasa senang atas kebahagiaan temannya Dan merasa sedih atas yang dialami temannya Serta selalu memiliki waktu untuk membantu orang yang sedang kesusahan Siti memiliki sikap A. Amanah B. Jujur C. Empati D. Istiqomah Tentu saja Siti memiliki sikap empati karena mengerti mengenai perasaan temannya Lanjut lagi ke nomor 7 Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan bisa hidup sendiri Pasti butuh bantuan orang lain Berdasarkan pada pernyataan di atas kita mesti berperilaku A. Mendengar apa yang dikata orang B. Bersikap rendah diri terhadap orang C. Mengikuti apa yang dirasakan orang lain D. Merasakan apa yang dirasakan orang lain Jawabannya adalah D. Merasakan apa yang dirasakan orang lain Selanjutnya nomor 8 Perhatikan pernyataan berikut Membantu orang tua kita Tidak menuruti pepatah orang tua Bersikap hormat dan sopan pada orang tua Membantu meringankan beban orang tua Mana saja kah perilaku berbuat baik kepada orang tua Jawabannya adalah B. Satu, tiga, dan empat Membantu orang tua Bersikap hormat dan sopan Juga membantu meringankan beban orang tua Nomor 9 Dhani sebagai pelajar tentu dia harus menghormati dan menghargai guru Contohnya dengan cara A. Mengucapkan salam jika bertemu B. Membicarakan kebaikan serta keburukannya C. Masuk dan pulang sekolah dengan tepat waktu D. Memakai serta kebaikan serta kebaikan serta kebaikan serta kebaikan Jadi jawabannya tentu saja adalah A. Mengucapkan salam jika bertemu Itu merupakan sikap menghormati dan menghargai guru Ketika kita bertemu dengan guru Dimanapun berada Kita harus mengucapkan salam Itu merupakan sikap hormat kita pada guru kita Lanjut lagi ke nomor 10 Perhatikan poin-poin berikut ini 1. Islam 2. Laki-laki 3. Sudah Akil balik 4. Melaksanakan khutbah Jadi syarat-syarat wajib Dalam melaksanakan Ibadah sholat jumat Yakni A. Satu, dua, dan empat B. Satu, dua, dan tiga C. Satu, tiga, dan empat D. Dua, tiga, dan empat Jawabannya Tentu saja adalah B. Satu, dua, dan tiga Jadi syarat wajib dalam melaksanakan ibadah sholat jumat Yakni Harus Islam Harus laki-laki Dan Harus memiliki Akil balik Atau sudah akil balik gitu ya Ini merupakan syarat wajib melaksanakan ibadah sholat jumat Oke, seperti itu Mengenai kumpulan Soal-soal latihan Dalam menghadapi penilaian akhir tahun Mata pelajaran agama Islam Kelas tujuh SMP Yang sesuai dengan standar Kisik Sikur Tilas Demikian penjelasannya Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Semoga Kita terus Memberikan Manfaat Keilmuan Untuk kalian semua Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati